Beberapa tahun terakhir ini, ada satu kebiasaan baru yang bikin cowok di Indonesia jadi lemah banget. Yang lebih berbahaya, kalau kebiasaan baru ini berkembang, bangsa kita bakal susah maju, bakal selalu ketinggalan di belakang. Nama kebiasaannya ini bro, susah kalau orang lain seneng. Seneng kalau orang lain susah. Gue ulangi lagi ya, susah kalau orang lain seneng. Seneng kalau orang lain susah. Kita happy kalau lihat orang lain kena musibah. Marah kalau lihat orang lain dapat kebahagiaan. Hidup penuh kebencian, rasa iri, dan dengki. Kebiasaan ini mulai kelihatan banget waktu Pilpres 2020 kemarin bro. Coba lihat komen-komen para pendukung. Kalau ada artikel yang membahas prestasi salah satu capres, sepi. Kalau ada artikel yang membahas kejelekan capres, rame banget. Sampai sekarang kelihatan banget. Kalau masalah menghujat, masalah kasih komentar negatif, netizen di Indonesia jago banget. Cepat kalau disuruh membenci bareng-bareng. Kalau ini terjadi di hidup kita bro, kita bakal hidup sebagai cowok yang penuh kemarahan. Kita jadi terbiasa berpikir. Untuk membuat kita jadi bagus, caranya bukan dengan memperbaiki diri sendiri. Tapi dengan menjatuhkan orang lain. Gak perlu naik level. Yang penting kita turunin level orang lain. Serem kan bro? Oke bro, ini bukan berarti kita gak boleh mengkritik. Kritik boleh dan wajib banget kalau disampaikan dengan cerdas dan tepat. Yang harus lo hindari adalah kebencian, kemarahan, dan kedengkian yang lo sebarkan secara masif atas nama kritik. Gak ada isinya selain rasa benci. Yuk, sekarang tiap kali kita mau berekspresi negatif, review dulu bentar bro. Apakah ini ada tujuan untuk bikin situasi lebih baik? Atau cuma sekedar menyebar kebencian dan kemarahan? Semangat bro. Terima kasih telah menonton!